Viral Husin yang mengundurkan diri jadi PNS gara-gara adanya dugaan pungli, intimidasi dan beberapa bulan gaji tidak dibayarkan, kini bertemu dengan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, Pantauan Tribun Jabar.id, pada Kamis, 11 Mei 2023. Sekitar pukul 14.39 WIB terlihat Husin turun sendiri dari mobil Avanza berwarna putih dan berplat merah Bernopol Z1032U milik Pemda Pangandaran. Saat Husin datang, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata pun keluar dari ruangan pendoponya untuk menyambut. Kedatangan Husin, karena pertemuannya tertutup, puluhan wartawan hanya bisa meliput sampai pintu pendopo Bupati Pangandaran. Saat kedatangannya, Husin pun terlihat tegar, sehat dan siap bertemu dengan Bupati Pangandaran. Sebelumnya Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menyampaikan, ia ingin berbicara dari hati ke hati dengan Husin. Saya mau mendengarkan Kang Husin. Saya hanya berdua, wartawan tidak boleh masuk. Yang mendampingi adalah orang yang ditunjuk oleh Kang Husin. Ujar JJ kepada sejumlah wartawan di halaman pendopo Bupati Pangandaran, Kamis, 11 Mei 2023. Siang, JJ berharap, Husin tetap menjadi guru di lingkup pendidikan Kabupaten Pangandaran. Kalau saya sih, ingin Kang Husin di Pangandaran, mengajar dengan baik. Tapi Kang Husin ingin seperti apa? Kita diskusi, ucap JJ. Sampai jumpa di halaman pendopo Bupati Pangandaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!